Di video kali ini saya akan tutorialkan ya cara untuk membedakan anakan Ciblek, jantan, dan betina. Kebetulan ini satu sarang isi 4 ekor anakan. Dan ini kemungkinan ya, jantan 2, betina 2 ini. Ini untuk anakan usia kurang lebih 6 hari dari penetasan. Untuk sekilas ya, ini terlihat sama ya, nggak ada perbedaan. Tapi kalau dilihat lebih detail, ini memiliki banyak ciri perbedaannya antara jantan dan betina. Kalian sudah bisa melihatkan, kira-kira mana ini untuk jantan dan mana untuk betina. Seperti biasa yang baru gabung, jangan lupa untuk beri dukungannya ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih semangat bikin video-video lainnya ya tentang dunia burung dan dunia mancing. Langsung aja ke videonya ya. Untuk ciri-ciri pertama, kita bisa lihat dari kakinya ya. Untuk jantan, kakinya ada sedikit corak-corak hitam ya. Dan untuk betina, polos warna kuning. Kedua, paling sering di burung-burung lainnya, dari paruhnya nih. Dari paruh. Kalau jantan, di bawah dagunnya ada samar-samar hitam ya. Nih, ada samar-samar hitam. Kalau betina, polos kuning. Ntar saya lihat lebih detail nih. Nih, bro. Jadi untuk betina ya, untuk paruhnya sangat kuning, bersih. Nggak ada noda-noda hitamnya nih. Nih, kayak gini nih. Dan hampir semua jenis burung ya, kita bisa membedakan dari paruhnya. Contohnya kayak burung ini nih. Kita coba lihat jantan nih. Yang jantannya. Nih, kalau jantan sangat jelas sekali ya. Di ujung paruh dagu bagian bawah, ada noda hitamnya nih. Yang nanti ini akan berubah menjadi hitam pekat. Beda sama betina. Karena betina warnanya akan sedikit pudar ya. Nggak hitam. Dan cara lainnya yang bisa kita ambil ciri jantan betinanya ya. Dari postur tubuh. Dari postur tubuh ya, ini udah kelihatan. Kalau jantan lebih besar. Dan betina lebih kecil. Nah, ini jantan nih. Lebih besar ya. Dan yang ini betina tuh. Lebih kecil. Lihat nih. Yang pertama ya, yang paling mudah dari paruh. Paruhnya kalau jantan lebih hitam. Dan di bawahnya ada noda-noda hitam. Kalau di umuran segini ya. Kalau di umuran besar. Itu lebih mudah lagi untuk melihat perbedaannya ya. Ini guys. Ini. Bisa terlihat kan. Kalau jantan nih. Postur tubuhnya lebih besar. Aduh. Lebih pada besar nih. Lebih besar lebih. Kalau betina nih. Biasanya postur tubuhnya lebih kecil. Jadi, seperti itu aja ya. Cara membedakan. Anakan J. Black. Jantan dan bentina. Terima kasih yang telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk. Bantu subscribe. Ini mantap. Sampai jumpa.